Dalam persen untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan kontributor Syarif dari Mamuju, Sulawesi, Barat. Ya Syarif, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan korban akibat gempa di sana? Ya, terima kasih rekan Yudita. Saat ini untuk update korban meninggal berjumlah 51 orang. Terbanyak ada di Kabupaten Mamuju, sementara ratusan warga mengalami luka-luka dan ribuan warga di dua kabupaten ini mengungsi kepegudungan untuk sementara guna mengamankan diri, khususnya warga yang berada di pesisir pantai. Sementara kerusakan rumah dan gedung, pihak pemerintah sementara melakukan pendataan dampak gempa. Nah, namun dapat dipastikan bahwa ada dua rumah sakit yang terdampak, satu rumah sakit swasta yang rata dengan tanah, sementara satu hotel yang mengalami rusak dan satu mal yang juga mengalami rusak berat. Ya, rekan Yudita. Ya, Syarif, bagaimana dengan perawatan para korban ini? Apakah sudah disiapkan rumah sakit darurat atau seperti apa? Untuk saat ini, rumah sakit perawatan bagi korban bencana gempa di Kabupaten Mamuju dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Sulawesi Barat. Dan direncanakan hari ini akan sandar di Dermaga Lanal Mamuju, KRI Yusudarso untuk dijadikan rumah sakit apun untuk ditempati sejumlah warga yang mengalami luka berat. Baik, Syarif, untuk pengungsian sendiri untuk para korban, bagaimana kondisinya sejauh ini? Untuk saat ini pengungsian ada tersebar di beberapa kecamatan, namun untuk wilayah kota Mamuju saat ini dipusatkan di Stadion Manakara, kemudian di depan kantor gubernur, di depan kantor KPU Sulawesi Barat, dan beberapa titik lainnya, karena saat ini warga yang mengungsi itu membangun tenda secara mandiri. Dan mereka rata-rata mengungsi ke pegunungan, untuk saat ini begitu, mereka nyulisah. Ya, Syarif, setelah sempat padam, akses listrik untuk saat ini apakah sudah kembali normal 100% atau bagaimana? Untuk jaringan listrik saat ini dalam kota Mamuju sudah sebagian besar, sudah aktif kembali, karena pihak PLN dari Sulawesi Selatan bersama dari PLN Palu telah melakukan perbaikan, terutama tiang-tiang listrik yang roboh karena tumbang dan beberapa gardu listrik yang jatuh akibat gempah. Dan saat ini sebagian kota sudah menyalah dan beberapa bantuan yang menggunakan jenset termasuk di daerah-daerah pengungsian. Baik, Syarif, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa laporan dari kontributor Syarif dari Mamuju, Sulawesi Barat.